VIA VALEN Tampak berada di dalam kamar, VIA VALEN memberikan kejutan pada sang suami, Cefra Yolandi. Perempuan 32 tahun itu sempat menunggu Cefra Yolandi di sofa yang ada di depan ruang tidurnya. Saat Cefra menghampirinya, VIA VALEN langsung memberikan hasil tes kehamilan yang ia bungkus tisu putih. Cefra Yolandi pun tampak memegang barang itu dengan wajah yang tampak kebingungan namun langsung menebak saat meraba isinya. Hamil ya? tanya Cefra Yolandi. VIA VALEN tampak tersenyum sambil duduk di pinggir sofa. Saat Cefra membuka penuh tespek yang ia pegang, VIA VALEN pun mengaku telah hamil. Cefra Yolandi langsung mengucap syukur dan memeluk serta mencium VIA VALEN. Keduanya pun berpelukan dan merayakan kebahagiaan atas kehadiran calon anak pertama mereka. Menikah dengan Cefra Yolandi pada tanggal 15 Juli tahun 2022, VIA VALEN sudah pernah mengandung calon anak pertamanya. Namun pada Oktober tahun 2022, VIA mengabarkan bahwa ia mengalami keguguran pada usia kandungan delapan minggu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!